Bojan hodak puas meski Persib diimbangi Bali United, pemain keturunan Indonesia Ilyas Alhaf resmi tinggalkan Liga Belanda, ini klub barunya, viral back asing PSM serat penyerang Persib keluar lapangan di Bery Liga 1. Bojan hodak puas meski Persib diimbangi Bali United, Persib Bandung harus puas bermain imbang 0-0 melawan Bali United dalam lanjutan Bery Liga 1 2023-2024. Duel kedua tim digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Kamis, 3 Agustus 2023, hasil imbang ini merupakan yang ketiga diraih Persib di kandang sendiri. Sebelumnya, Maung Bandung bermain seri melawan Madura United 1-1 dan Dewa United 2-2. Pelatih Persib, Bojan hodak, menilai timnya tampil baik dibandingkan dengan beberapa pertandingan terakhirnya, terutama pertahanan. Untuk pertama kalinya Persib mencatatkan clean sheet atau tanpa kebobolan, yang menjadi hal paling positif adalah kami tidak kebobolan dan ini merupakan pertama kalinya musim ini kami clean sheet, ujar Bojan hodak usai laga. Pemain keturunan Indonesia Ilyas Alhaf teresmi tinggalkan Liga Belanda, ini klub barunya, pemain keturunan Indonesia Ilyas Alhaf teresmi tinggalkan Liga Belanda. Winger berusia 26 tahun itu berpisah dengan klub Eredivisi, Almere City. Kini, Ilyas Alhaf teresmi bergabung dengan klub kasta teratas Liga Armenia, FC Noah Yerevan. Kabar kepindahan tersebut diumumkan langsung klub tersebut di Instagram resmi mereka. Sebelum gabung FC Noah, Alhaf sempat 4 tahun bermain untuk Almere City. Winger kelahiran Rotterdam, 23 Februari 1997, itu berada di sana sejak 2019 hingga bulan Juli lalu. Viral back asing PSM serat penyerang persik keluar lapangan di BRI Liga 1, viral di media sosial back PSM Makassar, Yuran Fernandes, tengah menyeret keluar lapangan penyerang persik ke diri, Mohamad Hanafi, di BRI Liga 1 2023-2024. Peristiwa itu bermula ketika Hanafi mengejar bola hasil umpan dari pemain persik ke kotak penalti PSM Makassar pada menit ke-94. Ketika itu, PSM sedang tertinggal 1-2 dari persik dalam pekan ke-6 di Stadion Gelora B.J. Habibie, pare-pare. Pada Kamis, 3 Agustus 2023, sore waktu Indonesia Barat, pemain berusia 25 tahun itu mengerang kesakitan. Dia juga memegang kepalanya tanda menahan sakit. Dua pemain PSM Makassar, Yuran Fernandes dan Yance Sayuri tiba-tiba mendekati Hanafi. Keduanya menyeret pemain asli ke diri itu keluar lapangan. Yuran dan Yaakob diduga tidak ingin waktu terbuang karena Hanafi tergeletak di dalam lapangan. Taisei Marukawa cedera hamstring, lewatkan Madura United versus PSIS, kabar buruk menerpa PSIS Semarang menjelang lawatan ke markas Madura United dalam lanjutan Liga 1. Taisei Marukawa mengalami cedera hamstring, kabar mengenai masalah pemain asal Jepang itu diungkap oleh dokter tim PSIS, Radityo Haryo Yudanto. Dia juga mengungkap masa pemulihan Marukawa. Marukawa, untuk Marukawa mengalami cedera hamstring pasca pertandingan menghadapi Borneo FC sehingga harus rest satu minggu dan tidak bisa berangkat ke Madura. Fitinho, juga masih belum pulih dari cedera. Fredian Wahyu dan Wawan Febrianto juga tidak fit hingga melewatkan laga Madura United versus PSIS. Selain itu, Carlos Fortes juga masih menepi karena menjalani hukuman. Dengan kondisi ini, PSIS mempunyai pilihan pemain lebih sedikit saat melawan Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Bangkalan, Madura, Sabtu, 5 Agustus 2023. Persikabo 1973 tunjuk pelatih asal Meksiko gantikan Aidil Syarin. Persikabo 1973 akhirnya punya pelatih baru setelah berpisah dengan Aidil Syarin. Pelatih asal Meksiko Salvador Rodriguez ditunjuk menjadi juru taktik tim Welchomekot Salvador. Wilujeng sumping dan selamat bergabung bersama keluarga Laskar Pajajaran. Mengutip dari laman Transfer Mart, Salvador Rodriguez sebelumnya berpengalaman menangani klub-klub Spanyol. Tapi bukan tim senior, melainkan tim-tim muda seperti Rapids Academy, Sporting Gijon, Atletico Madrid, Sevilla, Uda Saker Academy, hingga Betis Deportivo. Persikabo akan menjadi tim senior pertama yang akan ditanganinya. Tentu hal ini akan menjadi tantangan buat pelatih berusia 47 tahun itu. Lebih hebat dari Marcelino Ferdinand, pemain berdarah Kalimantan ini cetak gol di Liga Belgia. Sosok Liam Oeto Eganal digadang-gadang bakal lebih hebat dari Marcelino Ferdinand yang saat ini menjadi tulang punggung tim Nas Indonesia. Pasalnya, pemain berdarah Kalimantan ini baru saja merasakan debut di Liga 2 Belgia bersama klubnya, BR Schottfea. Istimewanya, Liam Oeto Eganal menciptakan gol saat timnya pesta gol 10-0 ke Gawang Wirij. Liam Oeto Eganal sendiri memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dia merupakan pemain yang lahir di Nijmegen, Belanda, pada 4 Mei 2004, dan memulai karir di Akademi Sepak Bola Feyenoord Rotterdam. Kemudian, dia memutuskan hengkang ke BR Schottfea di Liga Belgia pada tahun 2022. Pemain berusia 19 tahun itu akan mendapatkan kontrak dari BR Schottfea hingga 2024 dengan opsi perpanjangan. Terima kasih telah menonton!